Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membangun tempat penampungan bagi ribuan orang yang menjadi pengungsi di kawasan Asia Tenggara. Kedua negara juga meminta perhatian komunitas internasional untuk bersama-sama memberikan bantuan kemanusiaan. Kesepakatan Indonesia dan Malaysia ini merupakan terobosan sebagai upaya kemanusiaan untuk membantu ribuan pengungsi rohingya yang terkatung-katung sebagai manusia perahu, termasuk diantaranya ribuan warga Bangladesh yang menjadi pengungsi karena kemiskinan. Keputusan itu diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman, usai melakukan pertemuan dengan Menlo Indonesia dan Thailand. Dalam kesempatan itu, tiga Menlo sepakat mengeluarkan pernyataan mengutuk tindakan perdagangan manusia dan kekerasan hak asasi manusia. Terima kasih telah menonton!